Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memiara hati dan pikirannya dalam Kristus Yesus. Amen. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua saudaraku. Hari ini di tengah-tengah rendungan kita, firman Tuhan terambil dari kitab Johannes, pasal yang ke-6 ayat yang ke-47. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, sungguh luar biasa firman Tuhan yang menemani kita untuk menjalani aktivitas dalam satu hari ini. Bagaimana Kristus Yesus menyatakan suatu pernyataan bagi orang-orang yang mengikuti dia. Bagi mereka yang mendengar dia, terkhusus bagi mereka bangsa Allah, yaitu bangsa Israel. Bahkan, mengatakan sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Suatu jaminan yang dinyatakan oleh Kristus Yesus. Bahwasannya bagi mereka, siapapun yang percaya kepada Kristus Yesus, mereka memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal, yang kita peroleh dari keselamatan, akan penubusan oleh Kristus Yesus. Mereka yang beriman akan Kristus Yesus, maka mereka selamat. Jika mereka selamat, otomatis mereka memperoleh hidup yang kekal. Dan topik kita hari ini, oleh iman percaya kita memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, banyak yang tidak percaya tentang sejarah kehidupan Kristus. Yang mengatakan dalam Alkitab, bahwasannya dia adalah Tuhan. Dia menyatakan keselamatan, penubusan. Bagi manusia yang berdosa, saya, kamu, kita semua. Dan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, maka akan memperoleh keselamatan. Amun, dalam kehidupan kita sering sekali kita melihat. Masih banyak orang yang tidak percaya. Sekalipun dia mengatakan diri dia sebagai Kristen. Belum tentu dia memiliki iman percaya yang pasti kepada Yesus itu sendiri. Jadi kalau kita melihat, Kristus mengatakan pada kita hari ini. Bahwasannya ketika kamu memiliki iman percaya. Itu akan menjamin diri kita untuk memperoleh keselamatan. Dan keselamatan itu menjadikan kita memiliki kehidupan yang kekal. Dan iman percaya itu bukan hanya sekedar datang begitu saja. Namun, bagaimana iman itu bekerja oleh pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kamu, aku, kita semua mendengar apa yang difirmankan oleh Kristus. Maka, kita akan menghadirkan, menimbulkan iman kepada pengajaran-pengajaran Kristus. Ya, Roma 10 ayat 7, belas mengatakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Saudara aku yang terkasih, sebagai orang percaya, sudah pasti kita selalu mendengar firman Allah. Namun, apakah firman itu telah menjadi kekuatan bagi kita? Menjadi dasar bagi kita untuk bisa menyatakan keselamatan yang ada dalam diri kita yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya, kita dituntut untuk tetap selalu menyatakan kebenaran Tuhan. Aku memiliki iman. Iman adalah dasar. Dasar kehidupanku. Dan itulah yang menjadikan aku, kamu, kita semua, dapat memperoleh keselamatan dan kegekalan daripada Kristus Yesus. Dan iman itu pula, iman percaya itu juga kita harus nyatakan dalam kehidupan. Sikap dan perbuatan. Yaakobus 2 ayat 17 mengatakan, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, sia-sia, tidak ada gunanya ketika kita beriman, tetapi iman itu tidak kita nyatakan. Firman yang kita dengar, di mana firman yang kita dengar itu menjadikan apa yang kita dengar itu sebagai dasar kehidupan kita, yaitu iman. Dan iman itu yang adalah dasar kehidupan kita, merupakan fundasi untuk bersikap, berbuat sesuai dengan apa yang kita dengarkan, yaitu firman yang dinyatakan oleh Kristus Yesus. Orang-orang yang telah menerima kehidupan kekal, keselamatan adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan iman itu pula membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi sebagai seorang Kristen haruslah kita sudah saat ini menunjukkan hidup yang kekal kita. Dalam artian, kita adalah orang-orang yang hidup dalam firman. Oleh dengaran firman, kita memperoleh iman untuk kita bisa hidup sebagai warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga berbuat kebenaran, berbuat apa yang dikendaki oleh Tuhan, yaitu Allah Bapak yang di dalam Kristus selalu menajari kita agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, kita telah menerima sebagai iman percayaan. Saatnya kita hari ini, mari melalui aktivitas kita sehari-hari tetap setia menunjukkan iman kepercayaan kita. Menunjukkan keselamatan yang kita miliki. Menunjukkan kehidupan kekal yang kita punya itu. Karena kita telah menerima semuanya itu di dalam iman kepada Kristus Yesus. Tuhan Yesus yang berkati kita, menjalani aktivitas kita pada hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapak kami untuk firmanmu yang menemanikan ajari kami selalu Tuhan. Untuk menegukan iman kami. Dan kami memiliki dasar kehidupan. Menunjukkan segala kebenaranmu. Dan semakin termuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Hanya kepadamu saja kami serahkan hidup kami menjalani hari-hari kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.